SCP-596 SCP-596 merupakan sebuah patung ular yang terbuat dari bahan perunggu. Memiliki tinggi 63 cm dan dipercayai merupakan sebuah ukiran yang menggambarkan ketika seseorang menyentuh SCP-596 dengan langsung makan, minum, dan tidur tidak akan menjadi kebutuhan sehari-hari orang tersebut dan semua penyakit yang ada akan disembuhkan. Akan tetapi, mereka tidak akan bisa melepaskan diri mereka sendiri. Subjek juga akan merasakan ketidaknyamanan ekstrim pada saat itu. Satu-satunya cara agar bisa lepas dari patung tersebut adalah dengan orang lain menyentuh patung itu juga dan nanti orang sebelumnya juga akan meninggal pada saat itu. SCP-596 harus disimpan dalam ruang penahanan standar yang harus dijaga sesuai dengan protokol yang ada personel yang harus waspada terkait SCP-596 agar tidak melakukan kontak dengannya ketika melakukan tes dan menahannya. Prosedur Melakukan amputasi terhadap kaki kanan subjek. Hasilnya, 83 menit kemudian, kaki kanan milik subjek tumbuh kembali menjadi normal. Prosedur Melakukan amputasi terhadap kedua tangan subjek. Hasilnya, subjek langsung meninggal dunia. Tangannya akan tersambung lagi ke badannya dan seluruh tubuhnya pun juga akan menjadi seperti biasa serta subjek akan hidup kembali. Prosedur Menguras darah Hasilnya, setelah pengambilan darah, jumlah yang terkumpul adalah sebanyak 32 liter darah dalam 24 jam. Meminta di kelas yang memiliki golongan darah O negatif untuk menyuplai transfusi darah. Walaupun darah tetap diproduksi dalam tubuhnya, akan operasi menjadi sulit dilakukan karena subjek tidak bisa diam saat itu. Permintaan untuk membuat peralatannya sesuai dengan dokumennya ada telah dikirim. Aku pikir, alat penyedot untuk mengambil otak yang ada di dalam itu terdengar sangat bodoh. Seperti yang kau katakan, dengan adanya regenerasi di bagian kepala, kita bisa mengambil mata dan gigi dari subjek tersebut. Lanjutkan pekerjaan kalian. Terima kasih telah menonton!